Intro Sinteyong dapat kabar baik jelang FIFA Match Day lawan Turkmenistan Halo Sobat Bola Semua pemain yang dipanggil ketimulasi Indonesia dipastikan akan bergabung Sebelumnya, Sinteyong memanggil 24 pemain yang akan bergabung bersama squad Garuda untuk pertandingan FIFA Match Day melawan Turkmenistan pada 8 September di Stadion Geluh Rabung Tomo, Surabaya Dari daftar tersebut, 5 pemain saat ini berkarir di luar negeri Pemain-pemain yang dimaksud adalah Asnabi Mangku Alam, Sandy Walsh, Jordi Ahmad, Sain Patinama, dan Sadil Ramdhani Mereka akan datang ke tanah air untuk menjalani TC di Surabaya yang akan dimulai pada 4 September Ketua Badan Tim Nasional Sumarji menjelaskan Semua pemain yang abroad yang mendapatkan pangkilan akan datang Dan sejauh ini baru Shen yang diumumkan resmi dari klubnya untuk merapat ke squad Garuda Sementara nama-nama lain masih belum ada kabar terbaru dari klub Sumarji mengatakan bahwa sampai saat ini belum ada pemain yang menyatakan berhalangan hadir Hal ini jadi kabar baik bagi Sinteyong karena dia akan cukup sibuk di bulan September ini Selain mempersiapkan tim untuk Tim Nas Senior Dia memimpin TC untuk Tim Nas U23 Indonesia di Solo Jelang Kualifikasi Piala Asia U23 2024 Pelatih asal Korea Selatan ini akan bulak-balik ke Surabaya dan Solo untuk misi ini Sementara Choi Inchol akan memimpin latihan squad Garuda saat Sinteyong berada di Solo Selanjutnya proses pemanggilan untuk Tim Nas Indonesia ini dipastikan ada masalah Pasalnya pada FIFA Match Day bulan September ini Liga 1 akan libur Kondisi ini akan memudahkan timnya untuk melepas pemain ke Tim Nas Selain itu diharapkan tidak ada lagi isu pemain yang ditahan oleh klub Tidak akan terulang seperti saat pemanggilan pemain ke Piala AFF U23 2023 Di sisi lain, pembicaraan Piala AFF U23 2023 belum usai Pandit sepakbola Vietnam Fu Mang Hai melihat keberadaan Sinteyong sebagai pelatih tim Nas Indonesia Hanya membuat gaduh sepakbola level AFF Final Piala AFF U23 memang menghadirkan cerita tersendiri Di atas lapangan ada pertandingan sengit antara Vietnam dan Indonesia Setelah bermain imbang 0-0 Vietnam menang adu penalti Sinteyong protes keras pada kinerja wasit Hiroshi Kasahara dari Jepang Sang pelatih mendapat kartu kuning Sinteyong juga mengunggah video di media sosial soal keputusan yang merugikan Garuda Reaksi Sinteyong dan publik sepakbola Indonesia soal Piala AFF U23 dapat balasan dari Fu Mang Hai Apa yang dikatakannya? Indonesia adalah negara yang mencintai sepakbola Banyak pemain bagus, fans yang bagus dan fanatik Namun sejak lama mereka punya gaya permainan yang tidak terlalu aktif dan sangat kasar Seluruh Asia Tenggara melihat dan mengkritiknya Sepakbola Indonesia juga banyak pemainnya yang didisiplinkan Usai final SEA Games ke-32 melawan Thailand karena berkelahi Indonesia menang pada lagia itu jadi mereka diam saja Tegas Human Hai Ada beberapa faktor yang membuat Sinteyong kesal dengan final Piala AFF U23 Salah satunya adalah sikutan Nguyen Hong Puk pada Haikal Al-Hafis Yang tidak mendapat hukuman sama sekali dari wasit Hiroshi Selain Piala AFF U23, Sinteyong juga pernah membuat komentar beras Untuk Vietnam di Piala AFF U19 2022 Ketika itu pelatih asal Korea Selatan itu menilai Vietnam dan Thailand Tidak main dengan asas fair play Fokus ke kualifikasi Piala Asia U23 Sinteyong tugaskan sosok paling dipercaya pimpin timnas senior Halo Sobat Bola Sinteyong menugaskan sosok paling dipercaya untuk memimpin pemusatan latihan timnas Indonesia Di Surabaya, Jawa Timur yang mulai digelar pada 4 September 2023 Dia adalah Choi Injul yang merupakan asisten pelatih utama dari Sinteyong Choi Injul dianggap sudah memahami apa yang diinginkan oleh Sinteyong Agenda TC timnas Indonesia ini digelar guna menata FIFA Match Day September 2023 kontra Turkmenistan Laga antara timnas Indonesia versus Turkmenistan berlangsung di Stadion Glorabung Tomo, Surabaya Pada Jumat 8 September 2023 Dari sisi peringkat FIFA, timnas Indonesia berada di bawah dari Turkmenistan Timnas Indonesia kini menempati posisi ke-150 Sedangkan Turkmenistan menduduki urutan ke-138 Sementara Sinteyong akan fokus bersama timnas U23 Indonesia Yang juga mulai menggelar TC pada 4 September di Solo, Jawa Tengah TC timnas U23 Indonesia dihelat dalam rangka menatap kualifikasi Piala Asia U23 2024 Timnas U23 Indonesia ditarjekkan bisa lolos dari fase kualifikasi Dan tampil di putaran final Piala Asia U23 2024 Diharapkan timnas Indonesia mampu melangkah jauh di Piala Asia Piala Asia sendiri dijadwalkan akan berlangsung pada 15 April hingga 3 Mei 2024 di Qatar Tiga tim teratas Piala Asia U23 2024 akan otomatis melaju ke Olimpiade di Paris Sementara peserta peringkat keempat akan menjalani babak playoff Melaman wakil dari Konfederasi Sepak Bola Afrika Untuk memperebutkan satu tiket lagi ke Olimpiade 2024 Di sisi lain Kagumi Indonesia Arena Sinteyong heran Jakarta International Stadium atau JIS belum bisa dipakai timnas Indonesia Sinteyong menyaksikan Viva World Cup 2023 yang dikelar di Indonesia Arena Jakarta pada selasa 29 Agustus Pelatih asal Korea Selatan itu mengaku takjub dengan kemegahan yang dimiliki oleh Indonesia Arena Venue yang memiliki kapasitas sekitar 16.000 penonton Dalam kesempatan yang sama, Sinteyong juga mengaku heran jika Venue megah di kancah sepak bola Yaitu JIS masih belum bisa dipakai oleh timnas Indonesia Meski sudah diresmikan sejak tahun lalu Memang saya juga berharap sepak bola punya venue seperti ini, punya lapangan sendiri Tetapi setahu saya sudah ada JIS, walaupun sampai sekarang tidak bisa digunakan Itu sangat disayangkan, ungkap Sinteyong JIS sempat beberapa kali digelar untuk pertandingan sepak bola sejak diresmikan pada pertengahan tahun lalu Namun timnas Indonesia belum berkesempatan untuk merasakan lapangan JIS Maret lalu timnas Indonesia sempat melakukan latihan di JIS jelang duel melawan Burundi Namun Skot Garuda tidak menggunakan lapangan utama tetapi hanya lapangan di bagian luar stadion Harapan Sinteyong agar JIS dipakai timnas Indonesia nampaknya akan terkabul dalam waktu dekat Sebab JIS merupakan salah satu dari empat stadion yang hendak digunakan untuk Piala Dunia U17 2023 pada 10 November hingga 2 Desember mendatang Kabar terbaru, JIS saat ini tengah direnovasi dan beberapa hari lalu telah dilakukan pembongkaran rumput lapangan Dan akan digantikan dengan yang baru Selain JIS, Piala Dunia U17 2023 juga akan dikelar di Stadion Manahan Solo Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya dan Stadion Spon Viking FK setelah Shane Patinama dipanggil ke timnas Indonesia Halo Sobat Bola Klub Norwegia Viking FK memberikan selamat atas pemanggilan pemainnya Shane Patinama ke timnas Indonesia Shane Patinama menjadi salah satu pemain abroad yang dipanggil pelatih timnas Indonesia untuk melawan Turkmenistan pada FIFA Match Day Pertandingan antara timnas Indonesia melawan Turkmenistan akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya pada 8 September 2023 Shane Patinama mendapatkan selamat dari Viking FK melalui unggahan resmi Instagram klub pada Kamis 31 Agustus Shane Patinama memang layak dipanggil pelatih Sinteyong untuk memperkuat timnas Indonesia Pemain keturunan itu memberikan penampilan yang konsisten bersama Viking FK di kompetisi kasat ratus Norwegia Ia menjadi pilihan utama di posisi backside kiri Viking FK Shane Patinama pun sudah memainkan 18 laga di Elie Serien dengan 1528 menit bermain Tak hanya itu, ia juga sudah mencetak 1 gol dan membuat 3 asis Saat ini Viking FK berada di posisi kedua kelasmen dengan 44 poin Poin tersebut sama dengan pemuncah kelasmen sementara Bodo atau Glim Dan inilah daftar 24 pemain timnas Indonesia di FIFA Match Day Pertama Dendy Sulistiawan Kedua Nadio Argaminata Ketiga Stefano Canceli Lipali Keempat Adam Ali Setiano Kelima Ricky Ricardo Kampuaya Keenam Egi Maulona Fikri Ketujuh Jordi Ahmad Mes Kedelapan Asnawi Mangku Alambahar Kesembilan Farudin Wahyu Di Arianto Kesepuluh Sadil Ramdhani Kesepuluh Mohamad Edo Febriansyah Kedua belas Mark Anthony Klok Ketiga belas Rahmat Irianto Keempat belas Rian Kurnia Kelima belas Aji Kusuma Keenam belas Syahrul Trisna Fadila Ketujuh belas Andi Setio Nugroho Kedelapan belas Dimas Derajat Kesebelan belas Wahyu Prasetyo Kedua belas Reza Arya Pratama Kedua belas Yance Sayuri Kedua belas Yankop 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 Sayuri Dan berikut prediksi susunan Pemain tim nasi Indonesia Versus Strukmanistan di FIFA Match Day Sejumlah pemain muda langganan Tim nasi Indonesia Tidak dipanggil oleh Sinteyong Karena bakal mentas di kualifikasi Pial Asia U23 2024 Meski begitu, Sinteyong masih punya Banyak stok pemain berkualitas Pelatih berusia 52 tahun ini Diprediksi bakal menggunakan Formasi 4-3-2-1 Nadio Argawinata Yang sempat ditepikan oleh Sinteyong Besar kemungkinan kembali Jadi pilihan usai tampil apik Bersama Bali United di bawah mistar Untuk lini belakang Dua Jordi Amat dan Farudin Arianto Masih akan jadi pilihan Di sektor back tengah Sedangkan di sektor back sayap Shane Patinama mengisi pos back kiri Dan Sadiwals berpotensi Menjalani debutnya sebagai back kanan Sementara di lini tengah Mark Klok masih akan jadi Pilihan utama Sinteyong Ia akan berdua dengan Rahmat Irianto dan Ricky Kampuaya Kemudian dua pemain di belakang Penyerang bakal diisi oleh Stefano Lilipali dan Sadil Ramdhani Mereka akan menopang Dimas Rajat sebagai penyerang Prediksi susunan pemain Tim nasi Indonesia Versus Turkmenistan Dan formasi 4-3-2-1 Untuk keeper Nadio Arga Winata Kemudian untuk back Farudin Arianto Jordi Amat Shane Patinama Dan Sundiwals Selanjutnya untuk posisi tengah Ada Mark Klok Ricky Kampuaya Dan Rahmat Irianto Sedangkan di posisi depan Ada Sadil Ramdhani Stefano Lilipali Dan Dimas Rajat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!